Hai baik saya mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masuk saja disini saya Nur Azizah dan rekan saya Mbak Setiawati akan menjelaskan tentang aturan L-Hopital Yang pertama bentuk tertentu dalam modal terdahulu kita dalam modul terdahulu kita telah membahas perhitungan limit-limit Jika misalnya limit X ke C F X sama dengan A dan limit X ke C G X sama dengan B tidak sama dengan 0 Maka limit X ke C F X per G X sama dengan A per B Namun apabila B sama dengan 0 maka tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik Jika B, 0 dan A tidak sama dengan 0 maka limit itu tak terhingga atau infinit apabila limit itu ada Dalam kasus demikian limit dari kuasien F X per G X dinyatakan tak tentu Misalnya jika alpha sembarang bilangan real Dan jika kita definisikan F X sama dengan A X dan G X sama dengan X Maka limit F X maka limit X ke 0 F X per G X sama dengan limit X ke 0 A X per X sama dengan limit X ke 0 alpha sama dengan alpha Next, but Saya lanjut yang kedua Aturan L-Hopital kasus 0,0 Teorema 8.13 Misalkan F dan G di definisikan pada A, B, F A alpha sama dengan G alpha sama dengan 0 Dan G X tidak sama dengan 0 Untuk A kurang dari X kurang dari B Jika F dan G terdefinisial pada A dan G aksen A tidak sama dengan 0 Maka limit dari F per G pada A dan pada A ada dan sama dengan F aksen A per F aksen A Jadi, limit X ke A F X per G aksen A Next, but But next Oke, saya lanjut Di sini bukti Karena F Buka ke Selatian tadi Karena F X sama dengan G A sama dengan 0 Oke, saya lanjut Oke, saya lanjut Karena F X sama dengan G A sama dengan 0 Kita dapat menuliskan F X per F F X per F X per F Apa sih? Tidak kelihatan F X per F G untuk A kurang dari X kurang dari B Dalam bentuk sebagai berikut F X per G X sama dengan F X per F A per G X min G A Sama dengan F X min G A per X min A Per G X min G A per X min A Dengan Dengan menerapkan teori mak 6.6 Kita memperoleh Limit X ke A plus Limit X ke A plus F X per G X sama dengan limit X ke A plus F X min F A per X min A Per limit X ke A plus G X min G A per G per X min A sama dengan F aksen A per G aksen A Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya Teorema 8.14 atau teorema nilai tengah Kauki Misalkan F dan G fungsi-fungsi Fungsi-fungsi kontinu pada A, B Dan terdiferensial pada A, B Dan anggaplah bahwa G aksen X tidak sama dengan 0 Untuk semua X dalam A, B Maka terdapatlah C di A, B Sedemikian sehingga FB main FA per GB main GA sama dengan F aksen C per G aksen C Selanjutnya bukti Pertama kita catat bahwa G aksen C tidak sama dengan 0 untuk semua X di A, B Maka menurut teori Maroll bahwa G a tidak sama dengan GB untuk X di A, B Sekarang kita definisikan H X sama dengan FB main FA per GB main GA G X main GA main F X main FA Maka H adalah kontinu pada A, B Terdiferensial pada A, B dan HA sama dengan HB sama dengan 0 Karena itu menurut teori Maroll 8.7 bahwa terdapatlah suatu titik C dan AB Sedemikian sehingga 0, H aksen C sama dengan FB main FA per GB main GA G aksen C main F aksen C Karena G aksen C tidak sama dengan 0 Dengan membagi dengan G aksen C kita peroleh hasil yang diinginkan Oke next Teori Mar 8.15 atau aturan L-Hopital Anggap bahwa F dan G Anggap bahwa F dan G kontinu pada A, B Terdiferensial pada A, B FA sama dengan GA sama dengan 0 Dan G X tidak sama dengan 0 G aksen X tidak sama dengan 0 Untuk A kurang dari X kurang dari B Maka yang pertama Jika limit X ke A plus F aksen X per G aksen X sama dengan L besar Untuk L besar elemen R Maka limit X ke A plus F X per G X sama dengan L besar Yang kedua Jika limit X ke A plus F aksen X per G aksen X sama dengan Tak hingga atau main tak hingga Maka limit X ke A plus F X per G X sama dengan tak hingga atau main tak hingga Oke next Selanjutnya bukti Yang pertama Jika diberikan epsilon lebih dari 0 Maka terdapatlah Maka terdapatlah delta lebih dari 0 Sedemikian sehingga A kurang dari X kurang dari alpha Plus delta Maka F aksen X per G aksen X Min L besar Kurang dari delta Untuk setiap X yang memenuhi A kurang dari X Kurang dari X Dan plus delta Jika memperoleh atau Jika kita memperoleh atau menurut teorema nilai Tengah kauqi Suatu C X demikian sehingga A kurang dari C X Kurang dari X Dan F X Per G X sama dengan F aksen C Per G aksen X Karena nilai ini valid untuk semua X Dan Dengan Dengan A Kurang dari X Kurang dari A Kurang dari delta Kita simpulkan bahwa Limit X ke A plus F X per G X Sama dengan L besar Oke next Yang kedua Kita hanya akan menghabiskan kasus Plus Tak hingga saja Jika diberikan Sebarang Sebarang K besar Lebih dari 0 Maka terdapatlah Delta Kurang dari Delta Kurang lebih dari 0 Sedemikian Sehingga jika A kurang dari X Kurang dari A Plus delta Maka F aksen X Per G aksen C Lebih dari K besar Untuk setiap X seperti ini Kita boleh menerapkan teorema nilai Tengah kauqi 8.14 Untuk memperoleh C X Sedemikian Sehingga A Kurang dari C X Kurang dari A Plus delta F X per G X Sama dengan F aksen X Per G aksen X Lebih dari K besar Karena K besar adalah Sembarang Kita simpulkan bahwa Limit X ke A plus F X plus G X Sama dengan Plus Tak hingga Okay Next Okay Next selamat menikmati 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 teorema selamat menikmati 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 limit selamat menikmati Selemen selang tertutup A, B, X tidak sama dengan C. Jika limit X ke C positif, F sama dengan A, limit X ke C, G sama dengan B, sama dengan 0, limit X ke C, F per G di R ada. Tunjukkan bahwa A sama dengan 0. Penyelesaiannya, definisikan fungsi H, X sama dengan F, X per G, X untuk X elemen R. Menurut ketentuan limit X ke C, H, X sama dengan H ada. Perhatikan sekarang bahwa F, X sama dengan selang tertutup F, X per G, X dikali G, X sama dengan H, X kali G, X. Maka, limit X ke C, F, X sama dengan limit X ke C, H, X dikali limit X ke C, G, X. Sehingga, A sama dengan H dikali G. Jika B sama dengan 0, maka A sama dengan 0, A sama dengan H, dan 0 sama dengan 0. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kami buka sesi tanya jawab. Saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Maaf apabila penjelasan kami kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.